Intro Fraksi PKS Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Saya Haji Ansari Siregar nomor anggota 414 Dapil Sumatera Utara 3 Dari Praksi Keadilan Sejahtera Menjabat sekarang sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Pimpinan DPR RI yang saya hormati semuanya Dan juga seluruh anggota DPR RI Baik yang hadir fisik maupun juga yang virtual Pertama kami menyampaikan duka cita Dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Atas wafatnya Saudara kami Anggota Komisi 9 DPR RI Satu komisi dengan saya selama hampir 3 tahun Almarhum Bapak Haji Imam Suroso Dari Praksi PDIP Yang wafat di Semarang pada tanggal 27 Maret Dan sejumlah Dan sejumlah Tenaga kesehatan yang wafat Karena wabah COVID-19 Praksi PKS juga menyampaikan Penghargaan tenaga kesehatan Atas pengorbanannya semuanya Kedua Kami mengingatkan kembali bahwa Kita memiliki tugas dan kewajiban Konstitusi Negara Sebagaimana Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Ketiga Sejak pertama Sejak pertama kali ditemukannya Kasus COVID-19 Tanggal 2 Maret lalu Sampai saat ini Sudah tercatat 1.285 orang terpapar COVID-19 Dan 114 orang meninggal Akibat wabah ini Tren Kenaikan Orang terpapar Dan korban meninggal Akan semakin tinggi Dengan grafik eksponensial Saat ini 270 juta jiwa Rakyat Indonesia Harus diselamatkan Dari wabah COVID-19 ini Praksi PKS Mengajak semua komponen bangsa Khususnya DPR RI Agar mendorong pemerintah Untuk melakukan langkah-langkah Yang lebih cepat Dan tepat Melawan COVID-19 ini Pertama A Pelaksanaan karantina wilayah Atau lockdown Untuk daerah zona merah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Bisa dilaksanakan Untuk memotong rantai Penyebaran COVID-19 ini Saya apresiasi tadi Sambutan Ketua Bahwa Tidak menutup Untuk karantina wilayah Yang B Perlindungan terhadap Tenaga kesehatan Mencakup semua hal Perlindungan Yang dibutuhkan C Penyediaan Paskes Yang memadai Semua kebutuhan Paskes Harus dipenuhi D Realokasi anggaran Untuk difokuskan Pada penanganan Wabah Serta transparansi Penggunaan Anggaran tersebut E Pelayanan kepada Fasien COVID-19 Baik dalam Pelayanan Mendis maupun Pembiayaan Selama perawatan Harus mendapat Jaminan Dari pemerintah Ultimatum IDI Ikatan Dokter Indonesia Masukkan dari Berbagai kalangan Untuk segera Melokdon Agar mendapat Perhatian serius Oleh pemerintah Begitu juga Rekomendasi MUI Majelis Ulama Indonesia Terkait Rencana Pembinaan Ibu Kota Yang menyedot Banyak anggaran Dan sumber daya Sebaiknya Dibatalkan Dan direalokasikan Untuk penenggulangan COVID-19 Keempat Terakhir ini 2 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia Membutuhkan Perhatian negara Mereka Terdampak langsung Oleh keputusan Pemerintah Malaysia Untuk melakukan Lockdown Di negaranya Untuk pekerja migran Indonesia di Malaysia Yang terdampak Corona Pemerintah Perlu melakukan A. Pemulangan PMI Pekerja migran Indonesia Dengan protokol Kesehatan Yang ketat B. Bantuan Bahan pokok Yang memadai Kepada PMI Ini momentum Penting Upaya menekan Mobility rate Dan fatality rate Harus lebih Dikedepankan Tanpa harus Tertekan oleh Pertimbangan ekonomi Nyawa anak bangsa Jauh lebih berharga Dari apapun Dan itulah Wujud pelaksanaan Dari amanah Melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Insya Allah Praksi PKS Partai Kedilan Sejahtera Dan praksi-praksi Lain kita semua Yang ada di sini Akan siap mendukung Realokasi anggaran Yang lebih berpihak Kepada masyarakat Banyak Khususnya Untuk penanganan Wabah ini Saya dengar Komisi 10 Sudah Membatalkan Anggaran UN Ujian Nasional Untuk diberikan kepada Kalau perlu Yang ada di Terima kasih Terima kasih.